Ya, Pemirsa AYUS akan kembali menggelar Indonesia Award 2019 pada tanggal 3 Oktober mendatang. Dalam gelaran ketiga, Indonesia Awards akan menghadirkan lima kategori. Salah satunya adalah kategori pemimpin perusahaan. Empat pemimpin perusahaan terpilih sebagai nomine untuk kategori penjabat publik di ajang Indonesia Awards 2019 3 Oktober mendatang. Mereka terpilih berdasarkan penilaian dan riset mendalam yang dilakukan oleh tim AYUS Research. Tak hanya berprestasi, para pemimpin perusahaan tersebut dinilai memiliki kinerja dan kepemimpinan yang baik. Empat orang tersebut diantaranya adalah Direktur Utama BCA, Yahya Setiat Maja. Selama berkarir, Yahya terus membangun BCA yang sempat jatuh. Di bawah kepemimpinannya, BCA kini menjadi salah satu bank terkemuka di Indonesia. Budiwas Seso, mantan kabar eskrim yang saat ini menjabat Direktur Utama Bulog, terkenal dengan sepak terjang yang tegas. Selama menjabat sebagai Direktur Bulog, Buas banyak melakukan geberakan. Di antaranya perombakan direksi untuk membantunya memperkuat visi Bulog sebagai stabilisator harga pangan. Salah satu nomini kategori pemimpin perusahaan yang paling muda, ialah William Tanuwijaya. Dialah sosok dibalik kesuksesan Tokopedia. Melalui Tokopedia, William mencoba mengwujudkan visinya dalam pemerataan ekonomi lewat jalur teknologi. Budi Noviantara, Direktur PT INKA ini dinilai progresif dalam melakukan pemenahan perkereta apian Indonesia. Bahkan sejak awal kepemimpinannya di PT Industri Kereta Api, Budi kerap memberikan kebijakan yang mendorong produksi kereta api Indonesia untuk go public ke negeri luar. Para pemimpin perusahaan tersebutlah membuktikan bahwa visi misi yang ditunjang dengan kepemimpinan yang mumpuni bisa berhasil apabila tetap berpegang teguh dengan kerja keras dan juga komitmen. Tim Liputan Ayus melaporkan.